Pasca tawuran antar kelompok di Palembang yang menyebabkan satu orang tewas akibat sabatan senjata tajam, akhirnya satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Inilah video rekaman amatir yang memperlihatkan saat terjadinya tawuran antar geng. Video tawuran yang sempat viral di media sosial ini terjadi pada 24 Juni 2024 di jalan Brigjen Hasan Hasim, Simpang Celentang, Palembang. Dalam tawuran ini, satu orang korban bernama Arief, 18 tahun, tewas setelah dibacok pada bagian punggung. Satu orang pelaku yang terlibat dalam tawuran akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tersangka bintang, 18 tahun, warga Tanjung Pandang, Sialang, Sako, diserahkan pihak keluarga ke polisi karena terlibat pembacokan. Diketahui jika saat kejadian, tersangka bintang diajak temannya ke TKP. Sebelum sampai di lokasi, tersangka terlebih dahulu diberikan senjata tajam oleh temannya. Saat terjadi tawuran, senjata tajam jenis celurit itulah yang digunakan untuk membacok korban. Korban adalah dari kelompok 27, di mana pada saat terjadi tawuran antara kelompok bad boy dan kelompok SPS tersebut, kelompok 27 mencoba membangun. Namun ketika mendatangi TKP, belum sampai di TKP, kelompok yang sedang ketika, yaitu kelompok bad boy, khususnya kelompok yang kalah, yaitu kelompok SPF, membalikan diri, melarikan diri. Disinilah korban yang menangkap notabene dari kelompok 27, seketika juga ikut kembali berbalik arah, namun terlambat dan kejar oleh dari kelompok bad boy. Dengan pengejaran tersebut, seorang tersangka yang saat itu berpawakan tinggi besar dengan mengundangkan celana pedek dan caket hitam, telah melakukan penikaman. Penikaman dengan cemerit ketukuh korban, saudara Arief, yang akhirnya saudara Arief di rumah sakit di Bonbaru dan dikatakan meninggal dunia. Saat ini polisi telah memeriksa 11 orang saksi dari beberapa orang kelompok pemuda yang terlibat tawaran ini. Ada beberapa nama yang kini masih diburu polisi, sementara pelaku utama masih menjurus ke tersangka bintang pelaku pembacukan terhadap korban. Untuk tersangka bintang, dikenakan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan.